Soal kakangket ini kan sudah mulai pembukaan masa sidang dan VDIP sebagai salah satu pengusul utama pengusul kakangket ini keseharusnya bagaimana di awal masa sidang ini? Jadi kalau ini kan kakangket, ini kan kakak masing-masing pribadi anggota Dewan ya. Saya pribadi yang disuruhnya, terusnya itu diterima dengan baik. Jadi pemerintah enggak usah khawatir, pemerintah enggak usah memikirkan yang bukan-bukan ya. Tapi kita ingin bahwa pemerintah bisa memberikan jawaban, bisa memberikan penjelasan agar apa yang berkembang di masyarakat di kalangan akademisi, di kalangan mahasiswa itu bisa dinetralisasi. Bisa dijelaskan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah. Siapan dari fraksi sendiri untuk mengajukan hak anggot? Karena kan kayaknya cuma PDIP sendiri yang belum kedengeran kenceng nih mas belakangan. Sudah, ini kan hak pribadi mengatasi Dewan. Dan fraksi memberikan kebebasan, silahkan. Silahkan gitu ya. Karena itu hak Anda. Dan kalau Anda menggunakan hak Anda, Anda tidak bisa dilarang dong. Anda tidak bisa dilarang-halangi dong. Sama dengan saya, menggunakan hak saya untuk memilih. Kemarin, tanggal 4 Februari, Anda tidak boleh hidup halang-halang kali. Ya, ini sama. Dan penggunaan hak itu cukup berdasar dengan berbagai macam alasan dan praktek-praktek pelaksanaan pemilu di lapangan. Jadi datanya banyak banget. Mas, tadi kan Mas Jarut mengatakan bahwa Mas Jarut akan menjadi salah satu pengusuh. Kalau menurut Mas Jarut adalah fraksi menyerahkan kepada individu, apa Mas Jarut akan mengajukan hak anggot itu kepada DPR? Kalau untuk hak anggot itu kan tidak bisa sendiri-sendiri. Itu nggak? Itu minimal 25, 2 fraksi. Ya nggak mau menurut ini. Kita akan ngomong dengan antara fraksi. Kan nggak bisa pilih itu, ah. Jadi yang jelas, kita lihat misalkan PKB, PKS, ya kan? Mana lagi? Masjum saya nggak tahu. Masjum, saya nggak tahu. Tapi komunikasinya sudah ada. Pasti, pasti komunikasi. Setelah ini. Mas Jarut emang nggak ada instruksi? Kalau instruksi belum, tetapi itu digunakan. Kalau begini kalau mau instruksi, ya. Tidak ada instruksi seperti ini. Itu adalah hak Anda. Kalau Anda mengalami atau Anda menyaksikan berbagai macam bentuk, ya. Penyelewengan, ya. Kemudian bentuk keserangan, ya. Dari bumi sampai hilir, Anda boleh menerangkan. Ya kan? Anda adalah wakil rakyat. Dan sebagian rakyat juga menginginkan seperti itu. Ya kan? Jadi clear. Mas, pendekatan dari kebunuh 2 agar PDI Perjuangan membatalkan. Itu gimana, Pak? Juga dulu. Mas, pendekatan dari kebunuh 2 agar PDI Perjuangan membatalkan.